Ketua fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, sudah memerintahkan Edward Tanur untuk turut mengawal penegakan hukum terkait tindak pidana yang menghilangkan nyawa dini Sera Aprianti, DSA. Tersebut, Cucun mengatakan, dari konfirmasi langsung dengan Edward Tanur, fraksi PKB berjanji untuk turut serta membantu proses penegakan hukum terhadap R. Pihaknya memerintahkan agar Edward Tanur sebagai anggota fraksi PKB tak menggunakan pengaruhnya untuk penegakan hukum terhadap putranya, R. Atas kasus penganiayaan ini, Cucun menegaskan bahwa PKB mengutuk keras tindakan kekerasan yang berujung kepada meninggalnya korban. Menurut Cucun, tindakan kekerasan sama sekali tidak dibenarkan, terlebih hal itu dilakukan kepada perempuan, pihaknya pun berjanji akan mengawal kasus kekerasan yang berujung pada tewasnya dini Sera Aprianti sehingga korban maupun keluarganya mendapatkan keadilan baik secara hukum formil maupun material, terpisah. Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengungkapkan bahwa PKB sedang membahas tindakan yang akan diambil terhadap Edward Tanur dalam kasus ini, partai juga meminta agar Edward bertanggung. Jawab dan menunjukkan empati kepada keluarga korban. Seperti diberitakan, dini Sera Aprianti tewas usai dianyaya kekasih yang baru memacarinya selama lima bulan terakhir yakni Gregorius Ronald Tanur, GTR. 31 korban meregang nyawa setelah menjadi korban penganiayaan brutal oleh pelaku termasuk dipukul, ditendang, bahkan dilindas dengan mobil. GRR yang merupakan putra politisi sekaligus pengusaha asal NTT, Edward Tanur, 61, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.